Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, kegiatan olahraga, kesenian, impik, honggol. Sosok Budi Sarwono, Bupati Banjar Negara yang izinkan warganya gelar hajatan saat pandemik COVID-19. Kalau Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan obatnya. Yang tidak ada obatnya, hanya maut dan kematian. Dulu dia adalah seorang pemakai sekaligus bandar narkoba kelas kakap di Purwokerto. Kehidupan kelamnya tersebut perlahan-lahan berubah setelah ia lolos dari hukum dan mengalami pengalaman yang sangat mengerikan. Budi Sarwono pernah mengalami mati suri selama 6 jam, di mana pengalaman yang menjadi titik balik kehidupannya adalah mati suri. Mati suri itu ia alami setelah mengalami overdosis atau OD, karena gaya hidupnya di lingkungan yang sangat gelap, yaitu narkoba. Kalau ditahan polisi, suatu saat bisa kembali pulang. Tapi ketika yang menahan malekat, saya bisa apa? Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan kedua, tulis Budi di dalam bukunya. Mengadopsi puluhan anak yang kurang mampu, mengalami pengalaman tak mengenakan. Pria kelahiran 27 November 1962 tersebut, pernah alami pengalaman yang sangat tak mengenakan. Pria kelahiran 27 November 1962 tersebut, kemudian memutuskan untuk menjadi muwalaf pada tahun 1998. Meraih kesuksesan menjadi pengusaha di bidang konstruksi dan ketua umum Asosiasi Aspal Beton Indonesia Jawa Tengah. Budi mencoba mengasuh anak-anak yang kurang mampu di Banjarnegara. Upayanya itu justru semakin lancar setelah dua anak kandungnya, Laksmi Indrayani dan Amalia Desyana, telah sukses membangun keluarga dan menitik karir mereka sendiri. Budi Sarwono pun sempat viral karena menolong orang gangguan jiwa atau sakit jiwa. Bupati Banjarnegara Budi Sarwono saat menolong penderita gangguan jiwa yang ia temui di tengah jalan. Sebuah video yang menunjukkan pertemuan Budi Sarwono dengan pria tanpa busana yang menderita gangguan jiwa beredar di dunia mayap pada Juli 2019 lalu. Tak cuma itu, Budi Sarwono juga memberitah jajarannya untuk mengantar pria tersebut ke rumah sakit jiwa Magelang untuk mendapatkan perawatan. Keputusannya ternyata tepat. 20 hari kemudian, kondisi kejiwaan pria yang ditolongnya tersebut sangat membaik. Mengutip dari Kompas.com, Budi Sarwono menganggap gajinya sebagai bupati terlalu kecil. Ia mengatakan nominal gaji yang kecil tersebut justru malah beresiko membuat para bupati untuk berbuat nakal. Kalau seperti itu, ngajari bupati celutak atau suka mencuri. Kalau celutak sudah disiapkan jepretan atau senjata, yaitu KPK atau Komisi Pemberatasan Korupsi. Habis, bupati se-Indonesia ucap Budi. Ia pun sangat berharap agar gaji seorang bupati bisa dinaikkan hingga 100 juta atau 150 juta. Kalau slip gajinya sudah viral, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan gaji 10 atau 20 kali lipat, ujar Budi. Seperti diketahui, Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono mengambil kebijakan untuk tetap memberikan izin kepada masyarakat yang hendak menggelar keramaian seperti hajatan, pengajian, hingga pesta kesenian dan olahraga. Menurut Budi Sarwono, kebijakan yang dia ambil ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 Saya berpegang pada Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan aturan tentang PPKM Mikro atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saat dikonfirmasi pada Sabtu 19 Juni 2021 Budi Sarwono mengukapkan Sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kabupaten Selama desa tersebut tidak masuk dalam zona merah maka tidak ada alasan untuk melarang warga menggelar keramaian Gugus Tugas pasti mengizinkan pemerintah hadir bukan untuk membubarkan tapi untuk mengedukasi tentang protokol kesehatan Tolong agak minggir ya, pakai masker begitu ujar dia Budi Sarwono sendiri mengaku tidak tutup mata dengan fakta jika di Jawa Tengah sedang merabak virus corona varian baru Meski demikian dia belum mengambil langkah agresif seperti work from home atau WFA Jam malam atau penyekatan perbatasan ya kita harus waspada Sementara masih kami lihat perkembangannya Selama belum ada temuan varian baru yang masih berpegang pada aturan terakhir kata dia Saya berpesan kepada masyarakat Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian kegiatan olahraga kesenian impi monggo jalan terus tapi aja kelalen protokol kesehatan harus jangan sampai tidak dipakai harus dilaksanakan insyaallah kalau panjenengan bisa menjalankan progres kesehatan penyakit kopet gendingan musik kroncong musik dandut musik musik rock musik musik iya bukan iya langgang jala ya musik musik jajar lagu host musik ya ini pada baik pilih ya kopet patung ya kopet iya kan dan Pak Bupati sedangkan beden-bedennya rolih lunga hajatan rolih olahraga rolih simulih apa kalau masyarakat Pak Kades bisa melaporkan kepada Pak Samad kalau ada oknum-oknum yang menakut-nakuti tolong dibutuh mohonnya dibutuh laporakan Pak Samad makin dilaporakan Pak Bupati Pak Bupati akan meninjak tegas siap Agar 25 penting jenengan progres tinggul progres tinggul kalo makan rames iya bukan pagi akhir tahan kali pikir jalan lihat ini Terima kasih telah menonton!